Alhamdulillah Alhamdulillah Bersyukur kita pada Allah SWT Kasih nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Terutama nikmat Sehat Serta nikmat kelapangan waktu Di mana nikmat tersebut Adalah diantara nikmat yang sering dilalaikan Dan dilupakan oleh manusia Kemudian Selamat dan talam Marilah kita senantiasa Sampaikan kepada Nabi kita Di mana juga Nabi kita Mengatakan Dalam sabdanya Barang siapa yang berselawat kepada Sebaiknya satu kali Maka Allah akan berselawat Kepada yang sebaiknya sepuluh kali Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Atau Di sini Saya akan menyampaikan Sebuah kisah Tentang Tiga jenis Atau tiga golongan manusia Yang Allah campakkan pertama kali Kedalam neraka Dengan penuh kinaan Sebagaimana yang dielaskan Oleh Nabi kita Maha Masallallahu Alaihi Wasallam Di salam sabdanya Inna awal nas Yukdo yawm al-kiamah Sungguhnya Rasul kita Maha Masallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Ada diantara manusia Yang dicampakkan Kedalam neraka Dengan penuh kinaan Atau orang yang pertama kali Akan Allah campakkan Kedalam neraka Dengan penuh kinaan Siapa itu Apakah mereka Al-Humasyid Apakah mereka Orang yang penuh Dengan dosa Apakah mereka Adalah orang-orang Yang bergelimang Dengan kemaksiatan Dosa Dan sejenisnya Apakah mereka Akan tetapi Di hadis ini Rasul kita Maha Masallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Bukan mereka Akan tetapi Dilanjutkan Di dalam hadis tersebut Yaitu Rojulun istushidabihi Itu Seorang laki-laki Yang berjihad Di jalan Allah Bagaimana bisa Orang yang berjihad Di jalan Allah Itu termasuk Orang yang pertama kali Dicampakkan ke dalam neraka Kenapa bisa seperti itu Karena Tujuan dia berjihad Sebagaimana yang disebutkan Dalam hadis tersebut Adalah bukan untuk Allah Akan tetapi Dilanjutkan dalam hadis tersebut Fa'arrafahu ni'mah Ni'mahau fa'arrafaha Jelas Seorang yang berjihad Di jalan Allah Ia pasti menganggap Dengan jihad tersebut Allah masukkan Ia ke dalam surga Ya Allah SWT Akan tetapi Ketika dari Kiamat Kelak Allah menyidang Orang tersebut Allah mengatakan Apa yang kau lakukan Ketika engkau di dunia Kata Allah Kemudian orang tersebut Mengatakan Orang tersebut Mengatakan Ya Allah Ketika aku di dunia dulu Yang aku lakukan Adalah Berjihad Di jalanmu Kemudian aku mati Di jalanmu Dan Kemudian Mati tersebut Aku tujukan Atau berperang tersebut Tujuanku adalah untuk Umum ya Allah Kemudian Sebagaimana kita ketahui Bahasanya Allah maha mengetahui Apa yang ada Di dalam hati manusia Allah mengetahui Apa yang ada Di dalam hati manusia Bahkan Yang masih terbetik sedikitpun Di dalam hati manusia Allah sudah mengetahui Bagaimana Bisa seorang hamba Mengelabui Allah Sedangkan Allah itu maha mengetahui Kemudian Allah mengatakan Allah mengatakan Engkau berdosa Engkau berbohong Kata Allah Bagaimana kita bisa mengelabui Allah Sedangkan Allah maha mengetahui Kemudian Engkau telah mendapatkan Apa yang engkau inginkan Itu nama baikmu Ketika engkau di dunia Kemudian Semma umi rabihi Fasuhi ba'ala wajihi Atta ulkiya finnar Kemudian Allah memanggil malaikatnya Allah menyuruh malaikatnya Untuk menyeret orang tersebut Dengan wajah Menengadah ke bawah Kemudian dicampakkan Kedalam neraka Dengan penyukinan Waliyyatubillah Itu orang yang pertama Jenis orang yang pertama Kemudian jenis orang yang kedua adalah Wa rajulun ta'allamal ilma Wa'allamahu Yaitu Seorang yang senantiasa Menuntut ilmu Kemudian Ia Ajarkan ilmu tersebut Menuntut ilmu Kemudian ia ajarkan ilmu tersebut Waqara Al-Quran Kemudian dia adalah seorang Yang senantiasa membaca Al-Quran Bagaimana bisa Yang kedua ini Disebutkan sebagai orang yang dicampakkan Pertama kali ke dalam neraka Sedangkan Rasul kita Maha Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan dalam hadisnya yang lain Ho'ayrukum Ho'ayrukum Neraka dengan penuh Dengan penuh kenaan Karena apa Dilanjutkan dalam hadis tersebut Allah Menyidangnya Berdusta Kata Allah Engkau berbohong Bagaimana bisa Seorang hamba Yang begitu hina Yang begitu rendah Berdusta Atau berbohong Sedangkan Allah Maha mengetahui Kemudian Fakodikilah Engkau telah mendapatkan Apa yang engkau inginkan Allah mengatakan Engkau telah mendapatkan Apa yang engkau inginkan Apa itu nama baik Ketika engkau di dininya Tujuan engkau Belajar Kata Allah adalah Agar orang-orang Memanggilimu Sebagai seorang alim Sebagai seorang ulama Sebagai seorang ustad Dan sejenisnya Kemudian Engkau belajar Al-Quran Atau engkau membaca Al-Quran Tujuanmu Adalah Agar orang-orang Memanggilimu Sebagai seorang korik Atau seorang Yang Indah baca Al-Qurannya Atau seorang yang Senantiasa membaca Al-Quran Kemudian Orang yang ketiga Atau jenis orang yang ketiga Adalah Warajulan wasallahu alaihi Warajulan wasallahu alaihi Kemudian yang kedua Yang ketiga Atau jenis yang ketiga Adalah Orang yang Allah Lapangkan rezekinya Allah Melapangkan rezeki Orang tersebut Kemudian Ia menyedekahkan Semua harta yang Ia miliki Tujuannya Hanyalah Agar Dengan amalan tersebut Ia masuk ke dalam Surga Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Dari kiamat kelak Allah menjidikan orang tersebut Allah mengatakan Apa yang engkau lakukan Ketika engkau di dunia Kemudian Ia mengatakan Sungguhnya tidak ada satu jalan pun Yang aku lewatkan Kecuali di jalan tersebut Aku bersedekah Untukmu ya Allah Kemudian Allah mengatakan Engkau berbohong Kata Allah Tujuannya Kata Allah Engkau bersedekah tersebut Adalah bukan untuk Kata Allah Adalah Agar orang-orang Memanggilimu Sebagai seorang yang dermawan Sebagai seorang yang pemurah Sebagai seorang yang baik hatinya Akan tetapi Bukan itu Yang sebetulnya Yang diinginkan Oleh seorang hamba Seharusnya Karena diantara Syarat diterimanya Amal adalah Ikhlas lillahi ta'ala Bukan mengharap manusia Bukan mengharap pujian Bukan mengharap membaik Dan lain-lain Maka ketika engkau Berkeinginan hanya Atau mematokkan Amalammu hanya Untuk dunia Maka itu yang engkau dapatkan Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda Di dalam hadis yang lain Inna malamalu bin niyat Wa inna malikullim rimana Sungguhnya Amal untuk ngerti niat Dan Kalian akan mendapatkan Apa yang Sesuai dengan Yang kalian niatkan tersebut Maka Di antara ketiga orang tersebut Atau di antara ketiga jenis tersebut Dosa yang mereka lakukan Sejatinya Adalah di antara Dosa-dosa yang amat besar Yang lebih kita kenal Dengan dosa ria Atau Dosa ria disini adalah Dosa syirik Kecil Walaupun syirik kecil Tapi banyak ulama mengatakan Syirik kecil Itu adalah jalan Menuju kepada syirik besar Oleh karena itu Mereka kita bersama-sama Berdoa kepada Allah s.w.t Agar kita dihindarkan Dari dosa-dosa yang sedemikian rupa Dikarenakan juga Dosa ria Syirik kecil tersebut Di antara dosa-dosa yang Susah untuk diketahui Susah untuk dideteksi Karena apa? Karena Pada sejatinya Keinginan manusia Untuk dipuji oleh manusia lain Itu termasuk di antara fitrah Yang dimiliki oleh manusia Oleh karena itu Baru-baru Sedang-sedang kita berdoa kepada Allah s.w.t Agar kita ikhlas dalam beribadah Kepada Allah s.w.t Sebagai mana yang disebutkan Di dalam hadis Nabi kita M.A.W. tadi Ketiga jenis orang tadi Adalah Orang-orang yang Allah campakkan Pertama kali Kedalam neraka Dengan penuh kehinaan Bagaimana bisa? Tiga jenis orang tersebut Sedangkan mereka adalah Orang-orang yang melakukan Amalan-amalan yang begitu besar Yang pertama berjihad Kemudian yang kedua Adalah seorang yang belajar Ilmu agama Dan membaca Al-Quran Kemudian yang ketiga Adalah seorang yang senantiasa bersedekah Bagaimana bisa? Tiga amalan yang begitu besar Menyebabkan mereka Bukan malah masuk dalam surganya Allah s.w.t Akan tetapi Malah terjatuh Terhinakan Kedalam nerakanya Allah s.w.t Yang pertama Orang yang berjihad Bukannya kita ketahui Bahwasannya jihad itu Memiliki keutamaan yang begitu Dan amat besar Disebutkan banyak dalil Salah satu keutamaan Dari orang yang berjihad adalah Ia akan masuk surga Tanpa hisap Kemudian Orang yang kedua Orang yang belajar ilmu agama Itu Sebagaimana yang disabdak oleh Nabi tadi Orang tersebut Adalah diantara manusia-manusia yang terbaik Yang bahkan Rasul kita Maksudullah s.w.t Mengatakan juga Diantara amalan yang tidak akan terputus Itu adalah Ilmu yang bermanfaat Bagaimana bisa Seorang yang mengajarkan ilmu agama Kemudian ilmu tersebut Diajarkan oleh orang yang Yang belajar dari dia Kemudian sampai terus menerus Dan sampai bahkan dia mati Akan tetap Pahala mengalir kepada orang tersebut Bagaimana bisa Amalan tersebut Menjadi Hujjah dia kepada Allah Untuk masuk surga Akan tetapi Amalan tersebut malah Menjadikan ia Terhinakan Dalam nerakanya Allah s.w.t Kemudian orang yang ketiga Sebagai mana yang kita ketahui Buahasan bersedekah itu Memiliki utama yang begitu Dan amat besar juga Bahkan disebutkan di dalam surah Al-Munafikun Ayat 10 Allah mengatakan Diantara angan-angan orang yang telah mati Adalah Untuk ditunda kematiannya Atau untuk dibangkitkan lagi ke dunia Kemudian Amalan apa yang dilakukan adalah bersedekah Bagaimana bisa Bersedekah Memiliki begitu Banyak keutamaannya Diantaranya juga adalah Dengan sedekah tersebut Atau dengan Infak yang ia Keluarkan tersebut Bisa Membuat ia masuk Dalam surganya Allah s.w.t Diantara keutamaan yang lain adalah Dikarenakan sedekah Atau infak jariah yang ia lakukan Itu tidak akan terputus Walaupun ia telah mati Maka infak tersebut Atau sedekah yang ia lakukan tersebut Akan tetap dicatat sebagai amal kebaikan untuk dia Walaupun ia telah tiada Akan tetapi Amal tersebut Bukan malah Memasukkan ia ke dalam surganya Allah s.w.t Akan tetapi Amal tersebut malah Membuat ia terhinakan Dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Sebagai orang yang pertama kali Bukan yang pertengahan Bukan yang belakangan Tapi orang yang pertama kali Dicampakkan ke dalam neraka Dengan penuh kehinaan Bahkan diseret Kepalanya dibawa Diseret oleh malaikat Dan dicampakkan ke dalam neraka Walaupun ia terbillah Bagaimana bisa Seorang yang melakukan amal yang begitu besar Akan tetapi dengan amalan tersebut Bukan malah masuk dalam surga Akan tetapi malah dihinakan Dengan penuh kehinaan di dalam neraka Oleh karena itu Marilah sama-sama kita memperbaiki Niat kita untuk Allah Marilah sama-sama kita Berdoa kepada Allah Agar dosa Syirik kecil tersebut Atau dosa ria tersebut Terjauhi Atau Jangan sampai Amalan-amalan yang kita lakukan Itu terbesit di dalam hati kita Walau sedikitpun Tujuan untuk manusia Karena apa? Karena sejatinya Amalan-amalan yang dilakukan Seorang hamba Itu adalah untuk Allah Semata Jika ditujukan untuk manusia Maka sebagaimana yang disebutkan Dalam hadis tadi Allah mengatakan Engkau telah dapatkan Apa yang engkau inginkan Nama baik Keteneran dan sejenis Yang engkau dapatkan itu Akan tetapi Di hari kiamat Itu semua engkau tinggalkan Di dunia engkau mendapatkan Nama baik Akan tetapi Di akhirat Itu akan mencelakakan Waliyyazubillah Oleh karena itu Marilah sedang-sedang kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan doa Yang diajarkan oleh Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Hattab Dengan doa Ya Allah Jauhkanlah kami Dari dosa-dosa syirik Yang kami ketahui Dan dosa syirik Yang tidak kami ketahui Bagaimana Seorang sahabat Umar ibn al-Hattab Yang telah dijamin Oleh Allah masuk dalam surganya Yang dilabeli dengan Radiyallahu ta'ala Orang yang Allah ridui Yang Allah masuk dalam surganya Atau orang yang pasti Masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Takut dengan dosa tersebut Bagaimana dengan kita Siapa yang menjamin kita Apakah Allah Apakah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak Tidak ada yang menjamin kita Bagaimana kita bisa Menjadi orang yang Tidak takut Atau Lebih takut sahabat Daripada kita Seharusnya Kita sebagai orang Biasa Sebagai manusia biasa Sebagai manusia yang Tidak ada apa-apa Yang dibanding sahabat Seharusnya kita yang lebih takut Dibanding mereka Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Pada kesempatan hari ini Bermanfaat bagi kita semua Dan mudah-mudahan Allah Meridui kita Dan Mudah-mudahan Setiap amalan yang kita lakukan Setiap amalan yang kita jalankan Sehari-hari Dari Sekarang Atau Nanti Atau ke depannya Semoga Allah Menenamkan di dalam hati kita Fokus ibadahnya itu hanya untuk Allah Bukan untuk manusia Walaupun Ketika seorang Yang Ada Diiming-imingkan oleh harta Ketika ia melakukan sebuah amalan Seperti Mengajar contohnya Seperti Berda'wah contohnya Walaupun Ada iming-iming harta di dalamnya Akan tetapi Kita tujukan Niat kita Hanyalah untuk ibadah Dan seandainya Kita mendapatkan harta tersebut Seandainya kita mendapatkan Bonus Gaji atau yang sejenisnya Maka itu adalah Bonus yang Allah berikan kepada kita Akan tetapi Jangan kita jadikan tujuan tersebut Adalah Atau jangan Kita jadikan Tujuan dari ibadah Kita tersebut Seperti mengajar Berda'wah Adalah untuk harta Akan tetapi Tujukanlah Hanya untuk Allah semata Dan Dikarenakan juga Salah satu Penyebab seorang Itu dilaknan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah karena perbuatan syirid Sebagaimana yang dilakukan Ada sebagaimana yang dikatakan Oleh banyak ahli ilmi Syirik besar Itu awalnya adalah syirik kecil Jika seandainya seorang terbiasa Melakukan syirik kecil Maka bisa saja Ia terjatuh kepada syirik besar Sebagaimana yang kita ketahui Bahwa syirik besar Itu adalah syirik yang tidak akan Allah ampuni Orang yang melakukan syirik besar Itu pasti akan kekal di dalam neraka Untuk selama-lamanya Mudah-mudahan Allah senantiasa Memperkenankan kita Senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kapanpun Dan dimanapun Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan juga Semata-mata itu hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala Bukan untuk manusia Bukan untuk harta Bukan untuk apapun Dan Kembali Kita ingatkan Terutama untuk Pribadi saya sendiri Mudah-mudahan Apa Dari amalan-amalan yang kita lakukan selama ini Mudah-mudahan amalan-amalan tersebut Adalah amalan-amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan Sekedar amalan Amalan yang Hanya Tanpa Zohirnya diterima Akan tetapi Batinnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Sebagaimana Yang telah disebutkan Di dalam hadis Yang direwatkan oleh Ibu Rairah tadi Tentang Tiga orang Yang Dicampakkan ke dalam neraka Dengan penuh kehinaan Mereka melakukan dosa Ria Atau dosa Syirik kecil Sebagaimana juga kita ketahui bahwasannya Syirik itu adalah dosa yang paling besar Bahkan disebutkan Oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair Syirik adalah dosa Di antara dosa-dosa yang paling besar Yang menyebabkan pelakunya Itu dilakuin oleh Allah Menyebabkan pelakunya Itu kekal di neraka Selama-lamanya Waliyyadzubillah Dan Amalan-amalan Yang kita lakukan Yang kita anggap kecil Jangan kita anggap kecil Karena pada sejatinya Amalan kecil itu Mungkin saja Bisa menyebabkan kita Masuk dalam surganya Allah SWT Karena Di antara Amalan-amalan Yang dicintai oleh Allah Adalah amalan yang kecil Akan tetapi Dilakukan terus menerus Bukan amalan yang besar Akan tetapi Amalan yang besar tersebut Malah Bisa menyebabkan kita Masuk dalam nerakanya Allah SWT Karena Niat atau tujuan Dari ibadah tersebut Bukan untuk Allah Akan tetapi Untuk manusia Dan Jangan kita sepilihkan Amalan-amalan kecil Yang mungkin Biasa kita lakukan Contohnya Sebagaimana disebutkan Dalam Sebuah cerita Tentang seorang wanita Yang hanya memberi Minum seekor anjing Yang padahal Pada kehidupannya Atau hidupnya Itu senantiasa Diliputi dengan dosa Yang kita ketahui Bahwasannya wanita tersebut Adalah seorang pelaku zina Atau seorang pelacur Di akhir hidupnya Ia memberi Minum seekor anjing Dan Allah Masukkan ia Kedalam surganya Allah SWT Begitu indahnya Islam Itu sebetulnya Begitu indahnya Islam Begitu besarnya Rahman Allah SWT Memasukkan hambanya Kedalam surga Bahkan hanya Dengan amalan yang kecil Jadi jangan kita Sepilihkan amalan-amalan Yang kecil tersebut Akan tetapi Amalan yang kita Anggap sepeda tersebut Bisa saja Amalan kecil tersebut Malah menjadikan Kita masuk Dalam surganya Allah SWT Atau Malah Bisa saja Amalan yang besar Tersebut Malah menyebabkan Kita Tercampakkan Kedalam nerakanya Allah SWT Mungkin saja Yang dapat saya sampaikan Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa